Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu tetap sehat dan dilimpahkan banyak rejeki kali ini kita membahas 7 makanan untuk bantu menaikkan trombosit secara alami ya terutama ini ya untuk pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami penurunan trombosit nah ini biasanya kerap kali terjadi pada penderitaan demam berdarah dengue jadi disini ada makanan dan buah yang bisa dimakan atau diolah dulu atau dibuat jus untuk menaikkan trombosit ya disini terbukti menaikkan trombosit berdasarkan studi ilmiah oke kita mulai dulu dengan menaikkan trombosit darah kita tahu ya trombosit itu merupakan sel pembeku darah atau sel yang mana dia bagian dari darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah agar darah tidak membeku dan juga trombosit sangat esensial juga ya di dalam tubuh karena tidak hanya sebagai apa namanya seperti eritrosit untuk suplai oksigen elekosit untuk keamanan atau untuk mempertahankan dari infeksi tapi perlu juga mekanisme hemostasis atau mekanisme pembekuan darah nah ada berbagai cara ya secara alami yang bisa dilakukan untuk menaikkan jumlah trombosit di dalam darah akibat trombosit yang turun trombositnya rendah biasa disebut dengan trombositopenia trombositopenia ya ini mungkin akan menjadi hal yang kurang nyaman atau menjadi momok ya bagi penderita atau keluarga sepansen nah sejumlah penelitian telah membuktikan ya bahwa nutrisi dari makanan dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit nah hal ini serupa seperti pada penderita anemia mungkin leukemia demam berdarah dengue ini akan mengalami penurunan trombosit terutama yang signifikan pada demam berdarah dengue hingga mencapai 20 ribu 30 ribu atau 40 ribu ya yang mana nilai rujukannya itu 200 ribu sampai 400 ribu jadi jauh sekali turunnya ya 10 kali turun ya sampai dengan 15 kali nah makanan apa atau buah apa saja yang bisa dijadikan apa namanya makanan alami untuk membantu menaikkan trombosit kita lihat yang pertama adalah jambu biji ya jambu biji diolah dalam bentuk jus nah jambu biji adalah jenis buah-buahan lokal yang mudah ditemukan di Indonesia nah pilihlah jambu biji yang berwarna merah karena khasiatnya lebih tinggi ketimbang jambu biji warna putih walaupun jambu biji warna putih juga bisa digunakan nah selain rasanya yang enak buah ini dapat membantu produksi keping darah ya si platelet atau trombosit nah jadi ini keduanya ini sama saja platelet atau trombosit nah jambu biji itu kaya kandungan quersetin dan trombinol apa saja manfaat kedua jad ini dalam jambu biji nah quersetin itu dapat membantu menurunkan perkembang biakan virus penurun trombosit jadi dia mampu mereduksi ya mengurangi nah sedangkan trombinol dapat merangsang produksi keping darah oleh sum-sum tulang sum-sum tulang belakang ya jadi sum-sum tulang itu berfungsi untuk memproduksi trombosit ya dari sel induknya yaitu megakaryoblast, megakaryosid, promegakaryosid, metamegakaryosid lalu membentuk bulatan-bulatan kecil siloplasmanya berupa keping-keping trombosit nah mengkonsumsi jambu biji itu sangat dianjurkan bagi penderitaan demam beradengwe sebagai cara alami untuk menaikkan jumlah trombosit bisa langsung dimakan saja buahnya ya dikeluarkan biji-bijinya atau dalam bentuk yang paling mudah dikonsumsi yaitu jus jambu biji nah kita pindah ke yang nomor dua yaitu daun pepaya ini daun pepaya ya warnanya hijau yang paling bagus ya daun pepaya itu juga memiliki kandungan asetogenin yang dapat membantu meningkatkan jumlah keping darah keping darah kan trombositadi atau platelet dan memperbaiki fungsinya dalam tubuh jadi hal ini dibuktikan oleh sebuah study yang ditebarkan oleh Jurnal Integrative Medicine pada pasien penderita imun trombositopenic purpura atau idiopatik ya trombositopenic purpura yang mana trombosinya rendah lalu dengan konsumsi daun pepaya maka terjadi proses perbaikan dan peningkatan jumlah trombosit nah masih di daun pepaya ya daun pepaya itu dapat dikonsumsi dengan mengambil ekstraknya kemudian dimasukkan ke dalam kapsul ya di ekstrak meminum air rebusannya atau meminumnya sebagai jus jadi ada tiga pilihan di ekstrak dalam bentuk kapsul air rebusannya atau jusnya tinggal teman-teman memilih ya pilih salah satu atau kombinasi atau bergantian silahkan tidak masalah ya dan pilihlah daun pepaya yang diambil yang masih berwarna hijau segar ya atau pucuknya boleh saja mungkin saja teman-teman memakan langsung buah pepaya tadi dalam bentuk teman-teman lalapan misalnya dengan sambal lalapan boleh juga ya tapi ini yang bagus itu adalah dengan mengambilnya sebagai jus pepaya itu paling bagus karena dihaluskan nah lanjut lagi nomor tiga jus delima nah ini hebat ya buah delima ini ya buah delima ini ternyata memiliki kemampuan juga dalam hal menaikkan trombosid buah delima dikenal dengan pula dengan buah pome pomegranate merupakan buah yang kaya antioksidan dan folipenol antioksidan ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga radikal bebas nah masih di buah delima ya teman-teman disini selain membantu mengatasi peradangan dan kerusakan otot buah yang satu ini ya dapat mula dimanfaatkan secara alami untuk menaikkan jumlah trombosid jadi penting ya disini tapi sisi lain dari buah delima ini mungkin di pasaran sukar ditemukan ya jadi mungkin agak-agak sedikit langka dan mungkin harganya juga relatif mahal nah selain itu ya buah delima juga dapat menjaga kesehatan peredaran darah dan jantung secara alami jadi aman dan memberikan protektif terhadap orang-orang dengan gangguan jantung dan peredaran darah mungkin ya jadi dapat sekaligus memiliki fungsi dua yaitu tadi ke trombosid dan peredaran darah dan jantung kita pindah yang nomor empat yaitu hati hati ini yang paling utama adalah hati sapi boleh juga mungkin hati ayam misalnya atau hati kambing atau hati kerbau nah hati merupakan salah satu ya kan yang penting ya untuk asupan bagi penderita dengan trombositopenia salah satu penyebab turunnya jumlah trombosit ya disini dalam darah adalah karena mengalami juga karanemia bisa saja terjadi seperti anemia kurang jat besi ya iron ya atau defisiensi folat B12 asam folat ya nah agar jumlah trombosit kembali normal perlu menambah asupan asupan tersebut dalam tubuh karena disini sumber jat besi sumber asam folat sumber vitamin B12 itu ada di dalam hati ya jadi terutama yang istimewa ini adalah B12 B12 itu hanya dapat ditemukan pada produk hewan tidak produk nabati jadi harus memakan hewan atau daging hewan untuk mendapatkan B12 kecuali dari suplemen bisa juga ya nah masih di hati ya disini teman-teman mengutip US Department of Health and Human Service salah satu makanan sumber jat besi dan folat adalah hati terutama hati sapi nah selain hati ada daging merah ikan ayam dan telur yang banyak mengandung besi jadi disini dengan memanfaatkan atau memakan hati makanya juga akan memberikan asupan yang penting untuk menaikkan standar gisi dan juga menaikkan kadar darah termasuk disini eritrosit dan trombosit ya jadi trombosit akan juga perlahan mungkin terbantu dengan naik ya karena asupan gisi dari hati lanjut lagi yang nomor 5 yaitu sayuran hijau nah ini penting ya sayuran hijau melansir situs platelet disorder support association sayuran hijau seperti bayam sawi dan daun kel ya disini merupakan sumber vitamin K berarti vitamin K adalah untuk proses pembekuan darah dan kalsium juga diperlukan dalam proses pembekuan darah dan mineral yang baik juga untuk menaikkan trombosit secara alami jadi membina beberapa mineral MN MG kalium natrium mungkin iodium itu berperan dalam metabolisme tubuh dan memberikan perbaikan terhadap tubuh dan disitu juga akan secara langsung dan tidak langsung menaikkan jumlah trombosit dengan mengelakukan proses akselerasi berupa produksi trombofetin yang akan merangsang trombosit untuk diproduksi lebih cepat kandungan jad gisi pada sayuran dapat membantu proses pembekuan darah dan mengatasi kelelahan akibat kekurangan trombosit nah lanjut lagi yang nomor 6 nomor 6 adalah kurma nah buah dari timur tengah ini menjadi hal yang penting untuk menaikkan jumlah trombosit sumber makanan lain ya disini yang menaikkan trombosit yaitu si kurma kurma ini biasanya kalau kita di Indonesia biasanya dia dari jajira Arab dalam bentuk manisan bukan kurma yang segar atau kurma yang rutap karena kurma ini yang lebih awet jadi diawetkan dia dengan cara dibuat manisan nah walaupun begitu khasiat kurma yang manisan ini tidak kalah dengan kurma yang masih segar yang masih belum diolah manisan nah kurma ini ternyata mampu menaikkan jumlah trombosit nanti kurma teman-teman tinggal membuatnya dalam bentuk jus atau dimakan langsung ya manisan kurma ini ya disini menurut tadi pangkultas kedokteran universitas air langga konsumsi ekstra kurma sebanyak dua kali dalam sehari dapat meningkatkan jumlah trombosit darah jadi teman-teman tinggal membeli makan saja selama sakit atau berdarah atau dibuat jus kurma ya ini lebih bagus lagi dalam bentuk jus karena dihaluskan sehingga apa namanya lebih mudah diserap oleh usus jadi hal apapun yang disebut jus itu akan lebih mungkin lebih bagus ketimbang yang dalam bentuk padatan nah mungkin saja nanti kurma nya bisa dikombinasi dengan yang lain misalnya ya untuk dalam pembuatan jus nya lanjut lagi yang nomor enam yaitu gandum yang ketujuh maksudnya gandum utuh nah ini adalah yang kita review terakhir yaitu gandum gandum utuh ini adalah gandum yang mana berbeda dengan gandum yang sudah jadi tepung bagaimana sih gandum utuh ya gandum utuh di sini berbeda dengan gandum biasa karena gandum utuh merupakan jenis gandum yang tidak melalui proses penggilingan penggilingan ya penggilangan sehingga masih terdapat lapisan kulit arinya jadi pada saat digiling dia sudah pecah dan kulit arinya mungkin hilang jadi dengan itu didapatlah tepungnya yaitu berupa tepung gandum ini gandum yang masih utuh nah ternyata di lapisan ari inilah yang mengandung sejumlah jad yang baik untuk tubuh seperti vitamin B2 ya kan mungkin vitamin B ya pastinya secara keluruan B1 B2 B6 B5 jad besi seng magnesium dan antioksidan yang mana di dalam gandum utuh ini bisa dimanfaatkan secara alami untuk menaikkan jumlah trombosid di dalam darah jadi ya kita sudah merilis ada tujuh ya makanan yang bantu menaikkan trombosid jadi nanti teman-teman tinggal mengkombinasikannya atau meminumnya secara bergantian ya tujuh ini atau memakannya tujuh ini untuk diet harian tiga kali sehari ya mungkin kita makan diselingi dengan makanan ini misalnya jus papaya atau jus jambu biji atau jus kurma atau jus gelima atau memakan hati yang sudah dimasak dengan sayur misalnya sayur hijau dan mungkin misalnya ada gandum bagus lagi pakai gandum oke ya kira-kira itu saja teman-teman sebanyak tujuh makanan yang membantu menaikkan jumlah trombosid terutama pada pasien-pasien dengan demam berdarah jadi ini sangat cocok ya pada saat musim-musim hujan yang meningkat kasus demam berdarahan dengwe di kampung atau di kota ataupun di temuannya di rumah sakit atau puskesmas oke itu saja teman-teman sampai jumpa di video saya amat lepamit bye 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 bye